Ini Umar bin Agrajiz, makanya sejarawan muslim itu memasukkan dia sebagai khalifah yang kelima dari khalifah rasyidin. Jadi walaupun dia tidak semasa dengan Abu Bakar Umar Uthman Ali, tapi karena adilnya kekuasaan dia atau pada saat dia menjadi penguasa itu adil, seperti adilnya para khalifah rasyidin Abu Bakar Umar Uthman Ali, maka dia dimasukkan ke dalam khalifah rasyidin yang kelima. Nah banyak kisah-kisah tentang khalifah Umar bin Agrajiz, diantaranya dia sering menangis, kalau malam itu sering menangis. Menangis itu bukan menangis karena sesuatu hal yang berkaitan dengan duniawi, enggak. Tapi dia itu sering kalau mengingat kematian, kalau dia mengingat bagaimana nanti manusia dihisap dihadapan Allah SWT, dia menangis. Di antaranya yang kemarin kita baca itu adalah, Aku ingat bagaimana nanti manusia setelah dihisap itu, mereka akan berkelompok menjadi dua kelompok. Menjadi dua kelompok setelah dihisap dihadapan Allah SWT. Farikun fil jannah, kelompok satu yang menuju ke surganya Allah SWT. Kemudian kelompok yang lain itu, orang-orang yang menuju ke neraka. Kalau dia ingat itu, dia teriak. Sampai akhirnya dia pingsan, semaput. Karena takutnya bagaimana nanti manusia dihisap dihadapan Allah SWT. Apalagi dia sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Seorang pemimpin itu dihisapnya bukan hanya untuk urusan yang berkaitan dengan pribadi dia. Bukan hanya masalah sholatnya saja. Masalah puasanya saja dikerjain apa enggak. Tapi masalah kepemimpinannya, itu diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Setiap kalian itu adalah sebagai pemimpin. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, pemimpin dimaksud dalam hadis ini, yang terkecil itu paling enggak kita sebagai pemimpin di tengah keluarga kita. Seorang suami itu menjadi pemimpin di tengah keluarganya. Pemimpin istrinya. Pemimpin anak-anaknya. Bagaimana? Masalah ibadah mereka. Perilaku mereka. Semuanya di bawah tanggung jawab kepemimpinan suami. Itu yang paling kecil. Kulukum ra'in. Kalian itu sebagai pemimpin. Tapi lebih luas lagi, ya kalau dia diangkat sebagai RT, ya bukan hanya keluarganya saja yang menjadi tanggung jawabnya. Anggota RT-nya juga menjadi tanggung jawab dia. Kemudian nanti yang diangkat menjadi RW. Bukan hanya keluarga saja yang diminta pertanggung jawabannya hadapan Allah SWT. Tapi kepemimpinan dia di RW tersebut juga akan dimintakan pertanggung jawabannya hadapan Allah SWT. Belum lagi nanti meningkat sebagai lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden. Itu ada tanggung jawabnya. Ada kata-kata Umar bin Khotob pernah berkata, Seandainya di ujung wilayah yang aku kuasai, di ujung Kufah. Dulu yang terjauh waktu dia menjadi khalifah itu. Khalifah Al-Rashidah, Qulafah Al-Rashidin itu kan pusatnya di Madinah. Pusatnya di Madinah. Waktu zaman Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, Hasan yang rusin. Itu di Madinah. Setelah itu, karena kekhalifahan pindah ke tangan keluarga Bani Umayyah, Akhirnya dipindah ke Damascus. Di Damascus. Nantinya pada zaman Khalifah Abbas, ya itu dipindah lagi ke Baghdad. Umar bin Khotob itu, kekuasaannya waktu dia menjadi amirul mu'minin, menjadi amirul mu'minin, kekuasannya itu masuk ke Irak, Kufah. Sekarang itu kotanya, Kufah itu ada di wilayah negara Irak. Di Kufah. Nantinya di timurnya itu di Kufah. Dia mengatakan, kalaulah ada keledai yang mati karena kelaparan. Karena kelaparan di ujung wilayah kekuasaanku, maka itu akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keledai hewan. Keledai hewan. Guir mu'kallaf. Makhluk Allah yang tidak mu'kallaf. Sebagai hewan. Kalau mati kelaparan. Hanya karena ketidakadilan seorang pemimpin, itu akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau manusia yang kelaparan. Jadi pemimpin, makanya waktu Umar bin Abdul Ajiz pun ketika diangkat menjadi khalifah, menjadi khalifah, enggak ada kesyukuran. Enggak seperti sekarang. Orang diangkat jadi ketua apa gitu. Kesyukuran. Bisa itu dangdutan. Dangdutan. Umar bin Abdul Ajiz ketika diangkat menjadi khalifah, menangis. Karena saking beratnya, diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari kepemimpinan tersebut. Jadi bukan main-main. Kepemimpinan itu ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam hadisnya, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an'ra'iyyatihi. Setiap kalian itu sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkecil kepemimpinan manusia itu adalah di tengah keluarganya. Dia bertanggung jawab atas istrinya, anak-anaknya, ataupun orang yang di bawah tanggungannya. Itu diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anaknya sudah diberikan pendidikan yang bagus apa enggak. Anaknya selalu diingatkan, diajak sholat apa enggak. Diingatkan apa enggak. Kalau yang laki, bawa ke masjid. Kalau yang perempuan, paling enggak udah waktu sholat. Tanyain, udah sholat belum. Jangan didiemin baik. Orang tuanya rajin. Anaknya enggak pernah diingatkan. Masa bodoh. Nah, itu tanggung jawab. Tanggung jawab kepala keluarga. Seorang suami, seorang bapak itu bertanggung jawab kepada anaknya. Anaknya lagi nonton TV, tanyain. Udah sholat belum? Jangan di pidam. Kalau perlu, matiin TV-nya sholat dulu. Karena itu tanggung jawab. Seorang bapak. Lain halnya, kalau dia sudah dewasa, sudah berkeluarga. Kalau dua berkeluarga, kalau yang perempuan menjadi tanggung jawab. Suaminya. Begitu selanjutnya. Itu yang disebut dengan Kemudian, yang lain yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Ajis. Walamma arada al-Mansur bayit al-Maqdis. Nazala birahibin kana yanzilu bihi Umar bin Abdul Ajis. Faqala lahu. Akhbirni bi'ajabi ma raayta min Umar. Faqala. Bata laylatan ala sathi zurfati. Hadihi wa huwa min rokhom. Fa'idha ana bimain yakhturu minal mizam. Pasu'intu. Fa'idha huwa sajidun. Wa idha dumu aynayhi tanhadiru minal mizam. Kisah lain. Jadi, Umar bin Abdul Ajis itu selain dia sering menangis malam. Karena takut kepada Allah SWT. Karena sering ingat bagaimana nanti manusia dihizab dihadapan Allah SWT. Pernah Al-Mansur mendatangi bayit al-Maqdis. Bayit al-Maqdis itu di Palestine. Bayit al-Maqdis itu di Palestine. Bukan Israel. Israel sebagai negara penjajah. Sebagai negara agresor yang ada di Palestine. Bayit al-Maqdis itu di Palestine. Nazzala bi'rohibin. Karena yan zirubihi Umar bin Abdul Ajis. Kemudian dia mendatangi seorang rohib. Rohim ini seorang ahli ibadah. Rohim. Ahli ibadah. Karena yan zirubihi Umar bin Abdul Ajis. Rohim ini pernah didatangi oleh Umar bin Abdul Ajis. Al-Mansur ini pernah mendatanginya. Tempat tersebut. Faqallah lahu akhbirni bi'ajabi ma'ro'ayta min Umar. Coba ceritakan kepada aku apa yang paling menakjubkan. Yang kamu lihat dari sosok Umar bin Abdul Ajis. Faqallah bata laylatan ala sadhi gurfati. Dia menceritakan bahwa Umar bin Abdul Ajis ini pernah mampir ke sini. Pernah mampir ke tempatku. Kemudian dia menginap bermalam. Bata laylatan maksudnya nginep semaleman. Ala sadhi gurfati. Nginep di atas. Jadi ada kamar. Orang Arab itu dulu kalau bikin kamar ya dari batu-batu disusun. Belum ada semen, belum ada corang kayak gini. Belum batu disusun gitu. Bisa dibikin juga dua tingkat gitu. Tapi dari batu-batu yang disusun. Ala sadhi gurfati hadihi. Dia pernah nginep di atas kamarku. Hadihi wa huwa min ruham. Dari batu, batu besar. Entah mungkin karena memang rumahnya di pinggir gunung gitu kan. Artinya di bukit gitu kan. Bisa saja langsung disusun bagaimana. Bawahnya jadi kamar. Atasnya masih bisa. Orang bisa naik ke atasnya gitu. Umar Abdul Ajiz ini bermalam di atas kamar tersebut. Dari batu, ruham. Rahib ini yang ada di bawahnya. Artinya Umar itu adanya di atas. Umar bin Abdul Ajiz di atas gitu kan. Dia di kamarnya, di bawah berarti. Satu malam itu waktu ada Umar bin Abdul Ajiz nginep di atas itu. Tiba-tiba ada air yang menetes. Ada air yang menetes. Mizab itu kayak talang gitu. Jadi ya mungkin dibikin kalau hujan, air bisa lewat situ. Mizab. Pernah satu malam itu, kok ada air yang netes. Dia kaget. Ini hujan apa-kenapa? Akhirnya si rahib itu naik ke atas. Dilihat. Ternyata dia dapatkan Umar bin Abdul Ajiz sedang sujud. Artinya dia lagi sedang solat. Lama sujudnya sambil menangis. Mengalir air mata dari kedua matanya. Wa idha dumu aynaihi tanhadiru minal mizab. Air matanya menetes, mengalir melalui saluran air itu mizab tersebut. Sampai menetes ke bawah. Itu saking takutnya Umar bin Abdul Ajiz sering banyak menangis. Kalau dia mengingat tentang alam akhirat. Ini beberapa cerita kisah tentang para nabi yang sebelumnya kita baca. Kemudian juga takutnya para malaikat, takutnya para sahabat Rasulullah s.a.w. Juga para tabiin diantaranya adalah Umar bin Abdul Ajiz. فَهَذِهِ مَخَوِّفُ الْمَلَاِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَنَحْنُ أَجْلَرُ بِالْخَوْفِ مِنْهُمْ Kisah yang kita sudah baca sebelumnya tentang takutnya para malaikat, takutnya para nabi, para ulama' salihin, para wali-wali Allah. Sebelumnya itu yang kita baca kisah tentang takut mereka. وَنَحْنُ أَجْلَرُ بِالْخَوْفِ مِنْهُمْ Padahal pada hakikatnya, mestinya kita harusnya lebih takut dari mereka. Lebih takut dari mereka. وَلَكِنْ لَيْسَلْخَوْفُ بِكَثْرَةِ الْدُنُوبِ وَلَكِنْ بِسَوْفَاِ الْقُلُوبِ Setelah kita baca, setelah kita baca, ternyata mereka yang pada takut itu kisah para malaikat, kisah para nabi, para rasul sebelumnya, kisah sahabat Rasulullah SAW, kisah para tabiin, tabiin, para wali-wali Allah, para salihin itu, ternyata mereka takut itu karena apa? Karena sofa ul-kulu, karena hatinya jernih, hatinya bersih. Malaikat, malaikat gak ada maksiatnya. وَيَفْأَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Gak pernah maksiat, sebuah yang diperintahkan sama Allah SWT, gak pernah diingkari. Para nabi, gak ada yang ingkar diperintah Allah SWT. Kemudian, para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang hatinya bersih, yang hatinya jernih. وَلَكِنْ لَيْسَلْخَوْ بِكَسْرَتِ ذُّنُوُ Jadi ternyata, takut kepada Allah itu bukan karena orang yang banyak dosanya. Yang banyak dosanya malah gak takut. Mereka merasa aman-aman saja. Memang salah satu di antara rahmat kepada umat Rasulullah SAW, Allah tidak menurunkan azab ketika kaumnya melakukan maksiat. Gak seperti kaum-kaum sebelumnya. Kaumnya Nabi Nuh, ketika mereka maksiat, diajak untuk beriman kepada Allah. Gak mau, Allah turunkan banjir air bah yang menenggelamkan. Banjirnya 40 hari, 40 malam. Hujan yang gak berhenti-berhenti. Kita sehari semalam saja, hujan, banjir. Dua hari, surutnya nungguin seminggu, dua minggu. Waktu Nabi Nuh itu, Allah turunkan banjir itu 40 hari, 40 malam. Waktu turunkan hujan, banjir. Kalau gak banjir, perahu yang dibikin itu gak bisa jalan. Kan waktu bikinnya bukan di laut, bukan di pinggir laut, bukan. Gak seperti sekarang. Gak seperti sekarang, orang bikin kapal gede di pinggir. Galangan kapalnya itu di pinggir, di tepi pantai, di pinggir laut. Kalau udah selesai, tinggal didorong. Dimasukkan ke laut. Atau dibikin kayak kolam gitu. Dikeringin, setelah itu dibikin kapalnya. Setelah kapalnya jadi, kolamnya diisi, baru dia keluar. Kalau dulu waktu Nabi Nuh bikin kapal, itu di daratan. Di daratan. Makanya orang banyak pada menghina dia. Kenapa? Di tengah daratan dibikin kapal. Tapi kan Nabi Nuh bikin kapalnya bukan karena kehendak dia. Karena diperintahkan oleh Allah SWT. Ada wahyu yang Allah turunkan untuk membuat kapal. Dibikinlah kapal. Nah kapal itu bisa bergerak, bisa berjalan itu. Karena apa? Karena banjir. Di daratan itu banjir. Akhirnya kapalnya bisa bergerak. Dan mereka yang ikut Nuh di dalam kapal. Itulah yang selamat. Yang selebihnya enggak. Termasuk anaknya. Termasuk anaknya. Itu dikisahkan dalam Al-Quran. Anaknya termasuk yang tenggelam. Yang tenggelam. Ternyata rasa takut itu bukan karena banyaknya dosa. Artinya bahwa orang-orang yang takut. Kisahnya yang kita baca sebelumnya itu. Kebanyakan adalah mereka yang hatinya bersih. Hatinya jernih. Sofa. Wa kamarul ma'rifah. Dan kesempurnaan ma'rifatnya. Artinya ma'rifat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal bab khauf itu. Kita baca hadis Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku yang paling takut kepadanya. Orang semakin mengenal Allah semakin takut. Semakin tidak mengenal Allah semakin jauh. Semakin jauh. Dan dia merasa nyaman dengan maksiat yang dilakukan. Wa innama amanna ligalabati jahrina wa kuwati qasawatuna. Jadi mereka yang merasa aman. Mereka yang merasa aman. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun tidak takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ligalabati jahrina. Karena kebodohan kita. Kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Maka kita merasa aman saja. Seseorang karena tidak mengenal Allah dengan baik. Maka dia merasa aman melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu maksiat dalam bentuk. Dia melakukan apa yang dilarang untuk melakukan. Atau yang dilarang untuk dilakukan dikerjakan. Atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Itu maksiat juga. Yang diperintahkan. Tidak dikerjain. Yang dilarang malah dikerjain. Itu semuanya adalah bentuk maksiat. Manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih itu maka akan mendorong dia untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hati yang keras. Kuluh buhum gulf. Karena ketutup menjadi keras. Itu aljamit tambu'anhu kullal mawa'id. Maka hati yang keras itu. Biasanya kalau menasehatin itu gak mau dengerin. Tambu'kullal mawa'id. Menolak setiap ada nasihat yang baik. Itu ditolak. Orang kalau dinasehatin. Padahal tahu dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maksiat dalam bentuk dia melakukan perbuatan yang dilarang. Tapi karena dia tidak mengerjakan apa yang dipintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga maksiat. Dinasihatin. Kalau sudah tua. Sudah lo ta'ubat dah. Nyadar. Yuk sholat. Sebelumnya gak pernah sholat. Nasehatin sholat. Biasanya seperti itu. Karena hatinya udah tertutup gitu. Diajak yang baik. Enggak mau. Diajak ngaji. Bentar dulu ah. Malu ah. Sudah ketuaan ah. Dan lain sebagainya. Banyak alasannya. Biasanya. Hal seperti itu yang baik-baik itu akan ditolaknya. Tambu anhu kullal mawa'id. Ada cerita. Ada cerita dari salafus soleh. Suatu hari dia berkata kepada seorang ahli ibadah. Rahib. Rahib itu ahli ibadah. Awsini. Awsini. Diminta nasihat. Awsini. Berikan nasihat kepadaku. Fakola. Ini seta ta'ata antakuna bimanzilati rajulin. Kod ihtau syathu asiba wal hawa. Seorang datang kepada seorang ahli ibadah. Kemudian dia minta nasihat. Nasihat. Minta dinasehatin. Kira-kira apa nih. Wasiatnya. Yang bisa dikerjain. Fakola ini seta ta'ata. Jika kamu bisa. Jadilah kamu seperti orang yang dalam keadaan. Yang sedang akan dimangsa oleh binatang buas. Seorang yang sedang akan dimangsa oleh seekor binatang buas. Wal hawa. Dan binatang berbisa. Binatang berbisa berarti ular. Kalau bisa kamu. Seperti orang yang sedang berada di hadapan singa. Macan. Kemudian di belakang kamu ada. Ada ular yang berbisa. Fahuwa khaiifun hadharan. Khaiifu hadharin. Ya khawfu ayyakfala fayabtaris. Fahyabtarisathu. Maka orang kalau udah berada di hadapan seekor singa. Kemudian di belakangnya ada ular yang berbisa. Pastinya dia akan senantiasa. Waspada kan. Dia lengah. Ima ditubruk. Sangat singa. Atau disengat oleh ular yang berbisa. Fahuwa khaiifun hadharin. Dia takut. Tapi dia juga berhati-hati. Orang kalau udah di depan singa gitu. Ya imma ya imma kan gitu. Jadi dia akan selantiasa selalu berada dalam kewaspadaan penuh. Kalau dia lengah. Fayabtarisathu. Auyashu. Fayanahashathu. Kalau dia lengah. Dia pasti akan diterkam oleh singa yang ada di depannya. Atau dia akan disengat oleh ular yang berbisa tersebut. Fahuwa meda'ur. Maka dia akan senantiasa waspada. Takut. Faf'al. Kalau kamu bisa seperti itu. Kerjakan. Ini kiasan. Kiasannya kemana? Kedalam hati seseorang. Jadi apa yang menjadi nasihat seorang ahli ibadah tadi. Rahib tadi itu. Seorang itu kalau bisa senantiasa waspada. Seperti kewaspadaan dia. Pada saat dia berada di depan binatang buas. Atau binatang yang berbisa. Kenapa demikian? Fa'innaman nadhar ila batinihi binuri basurotihi ro'ahu mashunan bis suba wal hawa. Karena seorang mu'min jika melihat ke dalam dirinya masing-masing. Kalau kita memperhatikan diri kita. Dengan nurul basurot. Nurul basurot itu cahaya hati kecil. Basurot. Kalau basurot itu mata penglihatan dengan mata ain. Itu yang kita lihat adalah hal-hal yang nampak. Di depan mata kita. Tapi kalau nurul basurot itu yang kita lihat itu adalah diri kita. Batin kita. Apa yang ada dalam diri kita. Batin kita itu hanya bisa kita lihat dengan nurul basurot. Bukan dengan mata. Kalau mata itu kita melihat apa yang ada di depan kita. Yang ada di depan kita. Benda-benda yang ada di hadapan kita itu bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada dalam batin kita. Apa yang ada dalam diri kita itu. Hanya bisa kita lihat dengan nurul basurot. Bahwa diri seseorang itu selalu dituntut untuk senantiasa waspada. Untuk senantiasa waspada. Seperti halnya pada saat kita berada di hadapan seekor binatang buas ataupun binatang yang berbisa. Kita harus senantiasa waspada. Begitu juga diri seorang mu'min itu senantiasa. Harusnya senantiasa waspada. Kenapa? Karena pada diri seorang itu pastinya ada rasa godaw. Ada kemarahan, lemarah, walhakad, ada rasa dengki, walhasad, walkibah, kesombongan, walaujub. Rasa ujub, waria, wagiridhari. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati. Yang hanya bisa kita lihat dengan nurul basurot. Seorang mu'min itu mesti harus senantiasa waspada dengan penyakit ini. Sama dengan ancaman ketika dia berada di hadapan binatang buas ataupun binatang yang berbisa. Karena ini pun akan mengancam diri seseorang. Khususnya batinnya. Hasad, dengki. Itu kan adalah penyakit. Penyakit yang bisa memangsa seseorang. Karena dengan penyakit hati seperti ini bisa saja seorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Dari penyakit hasad ataupun dengki, ataupun kibar, takabur. Satu hal dari takabur. Kita tahu bagaimana kisah Adam AS. Bahwa awal perbuatan maksiat makhluk di hadapan Allah SWT itu adalah maksiat takabur. Yang dilakukan oleh iblis. Ketika Allah SWT menciptakan Adam. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memberikan tahiyah kepada Adam. Semuanya tunduk kecuali iblis. Aba wa stakbaram. Menolak dan dia merasa takabur. Istakbaram. Jadi maksiat pertama yang dilakukan makhluk Allah SWT itu adalah takabur. Takabur. Dia ingkar untuk tunduk patuh atas perintah Allah SWT karena merasa sombong. Dia merasa bahwa penciptaannya itu lebih mulia ketimbang penciptaan Adam. Padahal Allah SWT suruh dia bukan untuk nyembah, bukan. Tapi memberikan tahiyah. Sujudnya di situ adalah sujud ut tahiyah. Penghormatan kepada Adam. Yang dilanggar itu bukan penghormatannya. Tapi perintah Allah yang dilanggar oleh iblis. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia. Istakbaram. Takabur. Maka takabur ini menjadi penyakit di dalam hati seorang mu'min. Kita mesti harus berpada dulu. Bisa jadi dengan penyakit ini Allah tidak menerima amal ibadah kita dan lain sebagainya. Ngujub. Ngujub. Sama apa yang dilakukan oleh iblis itu kan ujub. Dia merasa lebih baik itu karena ada rasa ujub. Ini kan penyakit-penyakit iblis buahnya. Hati itu kebanyakan penyakitnya adalah penyakit yang dilakukan oleh iblis. Ujub. Karena dia merasa mulia. Nggak mau. Patuh kepada perintah Allah SWT. Ria. Ria. Perbuatan ria. Melakukan ibadah itu diniatkan bukan untuk karena Allah SWT. Tapi untuk tujuan-tujuan duniawi. Ria. Ingin disebut, ingin nyohor, ingin masyur, dan lain sebagainya. Ria. Nah ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang bisa jadi menghilangkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan kepada Allah SWT. Makanya seorang mu'min itu harus nantiasa waspada dari penyakit-penyakit hati seperti ini. Ini sama seperti ketika seseorang itu berada di hadapan seekor binatang buas yang bisa menerkamnya. Atau binatang yang memperbisa yang bisa saja menyengatnya. Penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit hati tadi yang kita sebutkan, memang asarnya dampaknya tidak terlihat sekarang ini. Karena masih ditutupi oleh Allah SWT. Dampak dari penyakit hati itu kapan? Nanti ketika kita sudah kembali ke alam akhirat. Sudah kembali ke alam akhirat. Jadi penyakit-penyakit hati ini yang membuat nantinya ketika kita sudah kembali ke alam akhirat. Yang dimulai dari alam barzah ketika seorang sudah meninggal kemudian ditaruh di peristirahatannya terakhir. Di kuburnya, setelah di kubur di saat itu dia baru mulai melihat. Apa dampak dari penyakit-penyakit hati tersebut. Bisa jadi penyakit-penyakit itu nantinya akan berubah menjadi kalajengking. Menjadi binatang-binatang yang berbisa, yang binatang-binatang buas di alam kubur. Menjadi siksa seorang karena dia melakukan terjelumus dalam penyakit-penyakit hati tersebut. Ini saja akhirat dari pembahasan kitab Al-Khauf. Al-Khauf wal-Raja. Sudah selesai. Nantinya kita akan masuk kepada bab selanjutnya. Az-Zuhdu wal-Fakru. Zuhud dan kefakiran. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kesehatan kepada kita. Kita berikan panjang ubur dalam taat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini. Bawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrijal al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrijal al-Muslimin. Wa fa'anna ya Allah wa fa'anna ya Karim wa fa'anna ya Rahim wa rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'am jama'ana hadha jama'an mubaraka. Wa ja'am tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'asuma. Allahumma nungir qulubana binuri hidayatika. Kaman awartal arda binuri shamsika wa kamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna uluma tanfawna fil dini wal dunya wal akhira. Allahumma ja'amna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana aatina bidunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waktina azabannal. Subhanallah Rabbina Rabbil Azizati amma yasifun. Wa salamun a'lamun salin. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.